hai 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 teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys ya mojib Terima kasih sudah klik video ini Oke Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah subhanahuwata'ala sehingga kita bisa menikmati nimat yang Allah berikan kepada kita kali ini guys saya dikirimi link oleh teman-teman yang dari Malaysia teman-teman di sini ada kemarin sempat viral itu kan banyak ke youtuber-youtuber membahas tentang apa namanya ya Hina lagu Indonesia Raya yang liriknya itu kurang ajar banget kalau menurut saya guys dan disitu saya tidak membuat reaction-nya tapi ada teman-teman yang mengirim link kepada saya di sini adalah sebuah berita my Metro ya dari website my Metro Nah di sini Hina lagu Indonesia Raya Suspek warga Indonesia Oke dan awalnya itu digembor-gemborin tentang istilahnya warga Malaysia yang memang menghina ya teman-teman menghina lagu ataupun merosak lagu daripada lagu Indonesia Raya dan alhasil disini Suspek warga Indonesia berarti dari warga Indonesia sendiri guys Oke kita baca dulu disini Kuala Lumpur Suspek utama yang menyunting lirik lagu kebangsaan Indonesia seperti tular di media sosial bertujuan menghina negara itu disyaki dilakukan warga Republik Oke berkenaan dan video tersebut bukan dibuat di Malaysia kata ketua polis negara Tansri Abdul Hamid Baddor beliau berkata maklumat ini diperoleh hasil soal siasat terhadap seorang buruh warga Indonesia berusia lingkungan empat puluhan di Sabah yang juga merupakan salah seorang suspek kes itu Suspek itu ditahan di Sabah pada Isnin lalu dan PDRM atau polis diraja Malaysia menemui petunjuk baharu dalam penyiasatan kes berkenaan Ya PDRM dapat petunjuk baharu bahwa pelakunya dikatakan yang berasal dari negara seberang yaitu Indonesia dan kami sedang menyoal siasat untuk mendapatkan maklumat lanjut pengakuannya siapa yang sunting video itu katanya pada bernama di Bukit Aman Abdul Hamid berkata maklumat itu sudah dikongsikan kepada pihak polisi Republik Indonesia atau Polri karena kedua-dua pihak berkuasa negara mengambil serius tentang perbuatan berkenaan dan suspek utama akan diketahui dalam masa terdekat dalam kes terbaru ini ada manusia durjana yang tidak bertanggung jawab dan bermotif jahat telah memperlekehkan lagu kebangsaan Indonesia raya parodi ini menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia dan saya memberi jaminan bahwa satu tindakan drastik telah diambil oleh jabatan siasatan jenayah ia itu menumbuhkan satu pasukan khusus telah diterbangkan ke Sabah pada semalam untuk menjejaki pelaku-pelaku ini katanya Abdul Hamid menegaskan sembarang perbuatan atau tindakan yang mengaitkan kehormatan sebuah negara itu merupakan kesalahan yang amat berat nah disini dikatakan adalah kesalahan yang sangat berat karena ini berhubungan dengan lagu kebangsaan daripada Indonesia sendiri guys insyaallah apabila tertangkapnya suspek kita akan adili dan mendakwahnya di mahkamah untuk menerima hukuman setimpalnya saya memberi amaran kepada rakyat Malaysia supaya tidak meneruskan aktiviti terkutuk ini dan perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit hati dalam kalangan rakyat negara jiran kita hentikan Oke terdahulu satu video dimuat naik dua minggu lepas oleh individu tak bertanggung jawab di ruang komentar di laman YouTube my ASEAN memaparkan lirik lagu kebangsaan Indonesia Indonesia secara yang disunting bagi tujuan menghina Indonesia video di ruang komentar di YouTube berkenaan dipadamkan namun video itu sempat dimuat naik di berbagai aplikasi lain dan ditularkan ke platform media sosial Indonesia yang menimbulkan berbagai komentar kebencian dan kemarahan ya haduh guys gimana ini guys jadi kita tuh kayak malu sendirilah istilahnya kemarin sudah dikembor kemborin buasannya ya termasuk apa namanya ya teman-teman saya banyak juga masa sih kayak gitu gitu istilahnya orang Malaysia yang seperti ini seperti ini alhasil ketika ditelusuri oleh BDRM ataupun polisi yang ada di Malaysia ternyata pelaku pelecehan atau penghinaan lagu Indonesia raya itu sendiri adalah warga Indonesia sendiri aduh dan disini kayak malu aja guys istilahnya kita sudah apa namanya ya banyak digembor-gemborkan bahwasannya Malaysia telah menghina Indonesia dan itu kalau memang orang tidak tahu pasti akan naik darah istilahnya naik apa namanya emosi lagi seperti itu dan membenci negara Malaysia seperti itu dan kalau menurut saya sih dengan adanya artikel ini istilahnya penjelasan daripada PDRM daripada polisi Malaysia maka jelas sudah bahwasannya pelakunya adalah sekitar usia 40 tahunan di Sabah oke aduh saya jadi enggak gimana ya mau komen serba salah sih teman-teman istilahnya dan di Instagram pun gempar ya gempar 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 saya cuman apa namanya melihat aja saya tidak mau buat reaction tentang hal itu karena menurut saya itu wah gimana ya saya terlalu sensitif kalau hal seperti itu jadi enggak pengen lah istilahnya tapi ketika ada teman-teman yang dari Malaysia ini mengirim link ke saya jadi kayak wah ini harus disampaikan karena kenapa agar supaya tidak terjadi salah faham jika ada salah faham istilahnya warga Indonesia itu salah faham ataupun warga Indonesia ini tidak tersampaikan beritanya maka disitu akan menjadi apa namanya ya guys keluar-kewar nantinya keluar-kewar dengan membapi buta seperti itu tanpa melihat beritanya seperti itu dan kebenaran daripada video itu tadi maka daripada itu teman-teman saya harapkan semoga teman-teman semua ini sadar ya yang dari Indonesia maupun di Malaysia mari kita senantiasa menjalin kebaikan mari kita senantiasa menjalin keharmonisan dan kita ciptakan kedamaian antara dua negara ini jangan sampai istilahnya saling mengadu domba apalagi aduh saya mau ngomong gimana ya apalagi istilahnya ini mengadu domba dan itu asalnya dari rakyat Indonesia sendiri istilahnya orang Indonesia itu sendiri warga negara Indonesia sendiri istilahnya berpura-pura ataupun membuat sebuah lagu hinaan kepada lagu Indonesia Raya dan mengatakan bahwasannya dia berasal dari Malaysia so ini lucu banget Oke kalau menurut saya orang yang melecehkan ataupun menghina lagu Indonesia Raya ini patutnya mendapatkan hukuman yang sangat berat teman-teman dan itu saya pasrahkan kepada jalur hukum yang ada di Malaysia ataupun di Indonesia mungkin nantinya dan ya aduh saya sudah enggak mau komentar apa-apa ya teman-teman pokoknya yang terbaik untuk kita semua kita lakukan tapi kalau tidak baik jangan sampai melakukan jangan menjadi orang yang bodoh ya jangan menjadi orang yang istilahnya senantiasa provokasi provokator seperti itu karena kenapa kita hidup di dunia ini hanya sementara guys ya kita harus menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita mau semiskin apapun kita mau sesusah apapun kita maka pasti ada orang yang lebih susah daripada kita kalau kita dekat dengan Allah maka Allah akan senantiasa membantu kita menolong kita tapi kalau kita jauh daripada Allah maka istilahnya setan lah yang akan membantu kita setan yang akan mengusik kehidupan kita sehingga apa kita akan terjerumus kepada kesesatan Nah itu saja video kali ini sangat-sangat ya silent lah guys saya enggak mau yang ceria-ceria karena kenapa ya seperti inilah kejadiannya aduh silahkan teman-teman komentar ya gimana pendapat teman-teman dengan apa namanya ya berita yang viral ini teman-teman oke cukup sekian saja dan saya peminut untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan buat teman-teman semua dan saya mewakili warga Indonesia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat kawan-kawan semua yang ada di Malaysia buat saudara-saudara kita yang ada di Malaysia semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala oke cukup sekian saja video kali ini jangan lupa untuk like share komen subscribe wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih